Kita beralih ke informasi lain, pemirsa di masa kampanye pilkana DKI Jakarta, ketiga Cagup dan Cawagup terus melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah demi meraih simpati dan suara warga Jakarta. Calon wakil gubernur DKI nomor urut 1 Silviana Murni mendatangi pasar Slipi Jakarta Barat untuk melihat kondisi pasar yang berada di bawah naungan PD Pasar Jaya itu. Silvi prihatin dengan bercampurnya berbagai macam komoditi seperti bahan pokok, pakaian dan penjualan daging berada dalam satu pasar. Silvi menilai seharusnya pengelola mengedepankan kebersihan dan kesehatan pasar dengan tidak menyatukan semua komoditi sehingga pembelian datang merasa nyaman. Pasangan Petahana Basuki Caya Purnaman dan Jarod Saiful Hidayat hari ini menggelar kampanye di posko pemenangan rumah lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Di depan kumpulan masa, AHOK mempromosikan Kartu Jakartawan, salah satu program kerja yang sudah dimulai dan sedang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat DKI memperoleh akses fasilitas publik. Transaksi yang dilakukan secara non-tunai disebut AHOK mampu menjadikan subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan warga dapat langsung merasakan manfaatnya. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3, Anis Baswedan dan Sandiaga Uno, mendapatkan dukungan dari kelompok perempuan yang menamakan sebagai bidadari Anis Sandi di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Ketua Umum Bidadari Anis Sandi, Monika Haryanto, pernyataan dukungan ini dilakukan karena paslon ini memiliki visi dan misi yang memperjuangkan nasib perempuan dan menjadikan perempuan Jakarta mandiri. Tim Liputan, Metro TV Dora Natalia Singarimbun, pegawai mahkamah agung yang mencakar Aib Tu Sutisna memenuhi panggilan penyidik terkait kasusnya. Dora mulai menjalani pemeriksaan di Mapolres, Jakarta Timur hari ini. Dampingi keluarganya, Dora Natalia Singarimbun, Senin pagi mendatangi Mapolres, Metro Jakarta Timur. Peristiwa Dora mencakar Aib Tu Sutisna terjadi pada 13 Desember yang lalu. Kejadian itu banyak diketahui publik lewat video dan menyebar lewat sosial media. Kementara itu, Dora dan Sutisna sudah membuat surat pernyataan damai. Dalam surat tersebut, Dora meminta maaf dan Sutisna menyatakan tidak akan menuntut apapun atas kejadian tersebut. Meski demikian, Polres Jakarta Timur mengaku belum menerima pencabutan laporan dari Aib Tu Sutisna terhadap Dora Natalia Singarimbun. Polisi memastikan proses hukum terhadap Dora tetap akan berlanjut. Pemirsa Ebtu Sutisna, polisi lalu lintas yang diserang pegawai Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Ia dianggap patut menjadi contoh atas kesabarannya menghadapi permasalahan di lapangan, sementara adik dari pelaku penyerangan menceritakan versi kakaknya melalui media sosial. Aib Tu Sutisna mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Kehormatan ini diberikan di depan ratusan koleganya. Polisi lalu lintas ini dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan berdedikasi tinggi. Ia juga dinilai cakap menangani masalah di lapangan. Tapi begitu apa di sapa, di saling, di saling teleponnya, telepon bisa dikandung. Tapi malam itu tidak bisa terulang. Luar biasa. Sutisna tak menyangka ketenangannya ketika menghadapi seorang wanita yang marah dan menyerangnya di jalan raya mendapat apresiasi. Pria yang sehari-hari ditugaskan di kawasan Jati Negara Jakarta Timur ini pun menceritakan kronologis peristiwa yang ia alami kemarin pagi. Di sekitar bangsa jam sembilanan, itu ada mobil Xenia berhenti persis di depan saya. Dia buka kaca sebelah kiri, dia reakin saya. Eh, kalau mau berdiri itu jangan di situ, di depan sana. Saya nggak hirohkan. Kata-kata itu nggak hirohkan, mungkin ibu itu bukan ke saya. Ya, saya pikirkan seperti itu. Eh, ternyata dia manggil lagi. Ya, kedua kali, eh. Saya itu ngomong sama lu. Oh, maaf ibu. Kenapa ibu marah-marah sama saya pagi-pagi marah-marah sama saya? Apa saya salah sama ibu? Ya, lu nggak pu... Semua kata-kata kotor keluar dari mulutnya si ibu. Jadi saya bilang, saya ambil ke depan, bermaksud untuk mendokumentasikan plat nomor dia pakai foto ternyata dia. Main ambil handphone saya. Setelah dia ambil handphone saya, dia bilang, saya ini orang mahkamah agung. Handphone kamu saya cita, nanti kamu ambil di mahkamah agung. Saya bilang, saya nggak perlu ngambil ke mahkamah agung. Kalau ibu mau, silakan aja ambil handphone saya. Enggak handphone saya jelek. Nah, saya ngomong sama si ibu. Ibu, tolong klarifikasi dulu. Kenapa ibu maki-maki saya? Saya keger. Dengan pengen klarifikasinya. Setelah saya, ini dia malah mau, istilahnya meninggalkan saya. Pas beliunya buka pintu mobil, ya saya ambil kuncinya. Tolong ibu klarifikasi dulu ke saya. Saya langsung loncat lagi ke jalur Transjakarta. Karena saya noktabennya Satgas Transjakarta untuk mensterilkan jalur. Nah, di situ saya mulai dari mulai saya ngambil kunci. Saya dipukulin terus sampai ke jalur Transjakarta dipukulin. Setelah dia puas mukulin saya, udah. Saya masih sempat ngomong, itu rekaman video udah habis. Ibu, apakah ibu udah puas? Maki-maki saya, marah-marahin saya, mukulin saya. Kalau memang udah puas, ya silakan. Tapi kalau memang ibu belum puas, silakan. Saya tidak akan melawan sedikitpun. Silakan ibu, lampiaskan kawan nafsu ibu, kekecewaan ibu sama polisi. Lampiaskan ke saya aja. Tidak usah ke orang lain. Ya, mukulin lagi saya, mukulin lagi. Terus, saya ngomong lagi yang kedua kali seperti itu. Ibu udah puas, masih mukulin lagi. Udah, saya bulak-balik, bulak-balik aja. Muka saya ditabukin setelah itu. Ya, mungkin udah ngerasa capek mukulin saya. Dan saya juga tidak mau ngelawan. Akhirnya dia, ibu udah puas. Kalau memang ibu udah puas, dan ibu merasa udah tenang, jiwa ibu, ini kunci saya kembalikan. Akhirnya kunci saya kembalikan. Nah, setelah ibu saya kasih kuncinya, si ibu tergi. Mungkin dia sadar, di tangan dia, handphone saya masih ada. Akhirnya dia lemparin ke jalur Teras Jakarta. Kita selesai. Sementara sampai saat ini, wanita penyerang sutisna, Dora Natalia Singarimbun, belum bersedia memberi pernyataan. Namun adiknya Desi, membuat klarifikasi atas nama kakaknya di Instagram. Menurutnya, Dora menegur sutisna, karena berada di jalan yang lancar, bukan di sisi yang mengalami kemacetan. Desi menjelaskan, sutisna justru mengambil kunci mobil Dora, sehingga memancing kakaknya yang temperamen turun dari mobil. Desi juga menuturkan, sutisna menginjak kaki Dora. Namun hal itu tidak terekam kamera. Saat ini, kasus penyerangan terhadap sutisna telah diproses di Polres Jakarta Timur. Polantas ini telah menyerahkan barang bukti serta hasil visum. Namun sutisna menambahkan, bila Dora mendatanginya untuk berdamai, ia akan dengan senang hati memaafkan pegawai mahkamah agung itu. Dari Jakarta, Robin Fredy, TV One mengabarkan. Pemirsa hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. KPK menangkap Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kamanan Laut, Eko Susi Lohadi. Operasi tangkap tangan KPK diduga terkait korupsi dalam proses pengadaan barang di Badan Kamanan Laut. Kepala Badan Kamanan Laut, Laksamana Madia Arisudewo, membenarkan kabar penangkapan oleh KPK. Ya memang betul, ada kejadian OTT yang melibatkan salah satu deputi saya. Saya baru dapat laporan dari staff saya, itu tadi siang sekitar jam 15. Karena saya sudah mulai dari pagi, saya konsentrasi untuk persiapan hutbah kamlah gitu loh. Jadi, ada memang. Menurut Ari, Eko merupakan pegawai yang berasal dari kejaksaan dan merangkap sebagai pelaksana tugas Sestama selama 7 bulan. Sebagai PLT Sestama, Eko menjadi kuasa pengguna anggaran pengadaan barang di lingkungan Bakamla. Saat ini, Bakamla sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan di beberapa daerah. Nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Aris, TV One mengabarkan. Kapolda Metro Jaya Iriawan menilai sikap Sutisna harus ditiru oleh anggota lain yang sudah berusaha tenang dalam menghadapi suatu permasalahan di lapangan. Selasa kemarin, Aiktu Sutisna diserang seorang wanita saat tengah bertugas di Jatinegara Jakarta Timur. Video penyerangan yang dilakukan wanita tersebut viral di media sosial. Saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi. Terima kasih. Terima kasih. Sosok Aiktu Sutisna yang kini menjadi buah bibir di masyarakat. Kita akan tanyakan kepada Ramlan Hakim. Ramlan, silakan. Baik, Juan Suci dan juga pemirsa mungkin, diantara dari Anda pemirsa, ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya seperti apa sih sosok seorang Aiktu Sutisna yang sangat sabar begitu ketika menjalani tugas, dimarah-marahi dan dia masih tetap tenang. Dan bagaimana sebenarnya keseharian dia? Saya akan berdialog langsung dengan Aiktu Sutisna. Apa kabar, Pak? Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Sebenarnya keseharian Bapak dari rumah menuju ke tempat kerja dan bagaimana kondisi tempat kerja bisa diceritakan sedikit di-sharing sama pemirsa TV One? Saya berangkat dari rumah jam limaan, berangkat dari rumah, terus ke tempat kerja, dari mulai jam enam sampai jam sepuluh saya baru bisa istirahat. Itu pun kalau situasinya sudah landai dan tidak ada kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang masuk ke jalur Transjakarta. Baru saya bisa untuk istirahat. Nanti setelah istirahat sebentar kita lanjutkan lagi sampai jam dua. Setelah jam dua kita baru bisa turun, turun jaga. Jadi aklusan sama yang masuk sore. Pak, ini kan kemarin sempat kejadian dan juga terekam di sebuah video dan diunggah di media sosial dan langsung menjadi bahan perbincangan masyarakat tentang seorang pengendara mobil yang keluar tiba-tiba memarahi Bapak. Sebenarnya kejadian ini sering nggak sih Pak terjadi di lapangan? Kejadian kayak gini, ya baru kali ini saya dimaki-maki sama orang, cuma yang biasanya orang maki-maki kita cuma hanya selewat aja sambil jalan, ngomong nggak ngenakin cuma sambil jalan. Kalau yang kemarin itu ibu itu memang dia berhenti, sengaja dengan berhenti maki-maki saya tanpa alasan dan tanpa kesalahan kita apa juga kita ngerti. Makanya saya tanya sama ibu itu, ibu dengan kenapa ibu marahin saya, salah saya apa, seperti itu. Ya dia malah tambah marah-marah aja gitu. Kalau pengendara sepeda motor ataupun mobil yang berada di jalan, sering nggak sih Pak? Misalnya ketika Bapak tilang atau Bapak tegur ketika mereka berbuat salah, mereka malah berbalik memarahi Bapak? Ya ada juga, cuma nggak ini. Tapi sekarang terkadang masyarakat udah berangerti. Jadi lebih baik masuk di jalan biasa daripada masuk jalan di Jakarta. Jadi memang kesadaran masyarakat udah meningkat, nggak kayak seperti yang lalu-lalu seperti itu. Setelah video Bapak itu viral dan juga diperbincangkan oleh masyarakat, dan baru-baru ini juga Bapak mendapatkan beberapa penghargaan. Sebenarnya penghargaan yang mana yang mungkin menurut Bapak paling mengena di hati Pak? Ya penghargaan yang ini, yang dari Bapak Kapolda yang tadi pagi diberikan ke saya, itu apresiasi yang luar biasa menurut saya. Dan itu jadi kebanggaan buat diri saya sendiri dan keluarga, karena tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda seperti itu. Saya berbincang dengan Bapak, Bapak menyatakan bahwa Bapak punya dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Apa sih Pak harapannya untuk anak mungkin ke depan? Ya harapan berbuat baik lah, supaya ya kalau kita udah baik tentunya ke depannya juga akan baik. Terima kasih banyak Pak Sutisna atas wakunya pemirsa di rumah. Memang video yang diunggah di media sosial tersebut memperlihatkan bagaimana kesabaran seorang petugas kepolisian ketika tiba-tiba seorang wanita keluar dari kendaraannya dan langsung memerahi tanpa alasan yang jelas. Dan begitulah keseharian dan juga sosok dari Aib Tu Sutisna. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Dwi, dan juga, Juan Di Studio. Baik, terima kasih Ramadhan Hakim. Ya itu adalah salah satu, sebenarnya salah ya. Itu sudah Kapolda menilai bahwa sudah menunjukkan hukum lah. Cuma aksi-aksi seperti itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Ya, pemirsa wanita yang menyerang anggota Polantas di Jatinegara Jakarta Timur terkonfirmasi merupakan pegawai Mahkamah Agung. Ya, saat ini Dora Natalia tengah menjalani pemeriksaan badan pengawasan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung masih menunggu hasil pemeriksaan bawas untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada Dora. Berikut pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. Bisa bermacam, tergantung dari rekomendasi. Hasil dari pengawasan bisa juga ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nanti kita lihat dari rekomendasi pengawasan yang akan jatuhkan oleh sanksi.